Oke, di video ini gue mau ngejelasin mengenai Pure Imaginary Numbers atau bilangan imajiner murni Yang dikatakan bilangan imajiner murni itu kayak gimana sih Nah, ini sebelum masuk ke kompleks number kita perlu tahu ini Jadi sebelum kita berangkat ke bilangan kompleks itu gue pengen tahu basic-basicnya dulu Jadi jangan langsung masuk ini bentuk rektangular, ini bentuk polar gitu Bingung kalau nggak tahu yang small piecesnya gitu Bagian-bagian kecilnya, bagian-bagian kecilnya aja yang nggak tahu gimana mau bagian besarnya Oke, langsung aja nih Imaginary, Pure Imaginary Numbers Bilangan imajiner murni Ini sih, yang kalian lihat tadi ini bilangan imajiner murni 3i, i akar 5, minus 12i atau sesuatu dengan i gitu Ya kan, ini sesuatu dengan i, sesuatunya 3 Ini sesuatu dengan i juga, walaupun i-nya di depan ya nggak masalah Sesuatunya itu akar 5, disini juga sesuatunya minus 12 gitu Ya, something Seperti biasa gitu Pokoknya, misalkan ada B Eh, misalkan Misalkan ada yang anggap sesuatunya itu B gitu ya B, I gitu ya B, kalau B dengan I itu berarti itu ada-ada gabungan antara sesuatu dengan i gitu Nggak usah pakai huruf-huruf lah Ada gabungan antara sesuatu dengan i itu namanya Pure Imaginary Numbers Tahu aja sih nggak perlu, nggak perlu ngapalin gitu ya Ini Pure Imaginary Numbers ini, oh iya-iya nggak usah ngapalin Pokoknya, asal tahu aja ya Kalau ini juga ada, ada istilahnya gitu Terus, kalau gue punya kayak begini, bisa nggak ngerjain ya Coba pause dulu Pause Nanti sesuaiin sama jawaban gue Oke Udah ada pause Nah, kalau udah pause, gue mau mulai Play lagi, nah ini Setelah kalian pause nih Mau mulai lah Coba ya, sesuaiin dengan jawaban kalian Nah, ini seperti biasa Perpangkatan disini bisa kita operasiin ke dalam kan Kita urai 3 per 2 Ini perkalian biasa Terus gimana 3 kuadrat berapa? 9 Nah, ingat Kalau mau lebih jelas ya Kalau mau lebih jelas ya udah Gue ubah aja nih I-nya itu sama dengan Akar Minus 1 Lebih jelas Nggak langsung gitu Oke, akar minus 1 Akar minus 1 Kalau dikuadratin gitu Misalkan gue punya akar 2 Misalkan gue punya akar 2 Akar 2 kalau Kalau gue kuadratin Jadi 2 kan Akar sesuatu Kalau dikuadratin jadi sesuatu aja gitu Akarnya hilang Berarti ini 9 dikali Minus 1 Oke, berarti Sama dengan Minus 9 Ya nggak, ya nggak Atau, atau Ini kan Kalau kayak gini jadinya bilangan biasa dong Jadi bilangan real aja gitu Minus 9 Bukan dalam bentuk gini Bukan dalam bentuk Pure imaginary numbers gitu Jadi kalau misalnya ada soal minta Jadiin ini Jadi Jadi Pure imaginary numbers Maka Pure imaginary numbers Jangan Jangan jadiin kayak gini Ini namanya Bukan pure imaginary numbers Karena kayak yang kita pelajarin tadi tuh Di Satu menit awal Kalau Yang bentuknya kayak begini Itu yang namanya pure imaginary numbers Bukan begini Ini angka biasa Oke Jadi kita ngambil dari sini aja Nah dari sini Bisa dapet nggak pure imaginary numbers Ayo Jadi berapa Ingat di video sebelumnya itu gue ngejelasin Kalau I Itu sama dengan akar minus 1 Sorry, gambarnya gerak-gerak Itu akar minus 1 Maka Kalau I Kuadrat Terus sama dengan minus 1 Ya Nggak tuh ya Kuncinya gitu aja sih Berarti kalau misalkan gue nemu minus 1 disini Itu bisa diganti Kayak gini Kayak tadi Ini gue nemu I Nemu I bisa diganti akar minus 1 kan Akar minus 1 Kalau gue mau iseng gitu Mau ini Tambah panjang lagi Yaudah kalau gue liat akar minus 1 Bisa dong gue ganti I Pokoknya itu kayak gitu Kalau ngeliat persamaan tuh Ya lu bisa tuker-tuker aja gitu Nah Sekarang ngeliat minus 1 disini Minus 1 ada yang bisa Kalau gue liat minus 1 Gue bisa ganti apa I kuadrat kan Oke Ketis 9 I kuadrat Ini pure imaginary form Imaginary form Malas gue bisa imaginary Panjang J juga lagi harusnya Udah amat Cg Pure imaginary form Kayak begitu Itu aja sih Biasanya Coba Gue mau ngasih Latihan Mau ngasih latihan Itu Latihan itu Coba kalau 4 I kuadrat I kuadrat itu Kayak gimana 4 I kuadrat itu Kayak gimana Terus Yaudah itu aja Bisa gak Kita Coba 4 I kuadrat itu Berapa Oke Kalau Kalau udah Kalau udah Cocokin aja Jawaban sama Yang ini Sekarang Mau langsung Ke bagian Gimana Cara Simplifikasi Cara Menyederhanakan Menyederhanakan Satu Bilangan sama Jiner Contoh Misalnya Gue punya Akar Minus Sembilan Oke Bisa gak Maksudnya Biasanya Diapain Kalau misalnya Ada akar Sembilan Itu bisa kan Bisa kan Akar sembilan Berapa gitu Anggap Minus yang gak ada Akar sembilan Berapa Akar sembilan Tiga kan Nah Yaudah ini juga sama Ingat Ada sifat akar Itu bisa kita pisah-pisah Akar minus satu Akar sembilan Dari sini udah keliatan Ini jadi tiga Ini jadi Ingat tadi I Sebenernya Akar minus satu Yang kita perlu ingat Itu cuma dua I sebenernya Akar minus satu I kuadrat Minus satu Berarti ini bisa diganti Jadi I Atau mau dirapikan Asik rapi Nah Tiga I Jadi akar minus sembilan Itu bisa ganti Jadi Tiga I Begitu terus Contoh lagi deh Misalkan Minus Satu empat Minus lagi Bisa gak Berapa Oke bisa aja Sama kayak tadi caranya Akar minus satu Akar Setempat Minus Apa jadinya I Ini jadi 12 Iya gak sih Iya 12 Jadi deh Rabiin lagi 12 I Minus 12 I Nah Jadi Paham gak tuh Pokoknya Kalau ada kayak begini Ya diurai dulu Akar-akarannya Setelah diurai Baru Dipake Pengetahuan kita tadi Mengenai bilangan Imaginer Kalau I Sama dengan akar Minus satu Dan kalau I Dikuadratin Ya akar Dikuadratin Ilang kan Nah Jadi I Kuadrat sama dengan Minus satu Nah Cara menjenderalkan Ini sama kayak Akar-akaran biasa Pertama Ya gitu Bukanya Lihat aja dulu Angkanya Diurai lagi Tabe sama tuh Lihat Tabe sama Iya Iya gitu Biar disini ada Minus ya 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 dirapin aja Gitu ya Jadi minus dua belas Ini perkalian Gak masalah gitu I Kali dua belas Sama dua belas Kali I Itu bakal sama aja Gak ngaruh Ini juga Mau lo langsung Dapada puter-puter Kayak begini Mending Langsung aja sih Akar sembilan Kali akar minus satu Jadi gak usah Balik langsung tiga Iya Sama aja Yang penting Tahu jawabannya Gitu Eh kok tau jawabannya Yang penting Caranya gak melenceng Melenceng banget Dan Dan Dapet jawabannya Tepat Yaudah Itu sih intinya Dari Video ini Gitu Pure Imaginary Numbers Dan Hmm Apalagi Oke pure imaginary numbers Dan tadi Cara Sepenuh Nyerhana Oke Apalagi Udah Pokoknya Itu aja dulu Untuk Video ini Video selanjutnya Nanti Terima kasih Pokoknya Oke Terima kasih Udah nonton video ini Nonton video selanjutnya Gue bakal terusin lagi Sampai jumpa di video selanjutnya